pembudaraan yang lain, atau terkeser, walaupun lama operasi berkurang juga, kemudian jaringan normal juga akan lebih banyak dibantu, terselmaskan, kemudian angka rekurensi juga bisa kita tekan. Walaupun demikian tetap ada kekurangan-kekurangan, kalau ada resiko-resiko, karena ini adalah tindakan medis, kalau ada resiko dan komplikasi medis, ya bisa ada perdagangan jatuh moral, perdagangan hormonal, kemudian pembengkak peritumorannya, reflux, nekrosis kerupata, kebutaan, tadi karena ada yang harus anastomosis tadi, kelumpuhan kerafkanial juga, dan embolisi yang tidak sengaja. Ini yang tadi saya lihat awal-awal. Ini komplikasinya berupi, ya tadi bisa karena proses periferasi, karena kerusakan pembudara, tapi kalau kita hati-hati kerusakan ini akan sangat minimal, dan penempatan kita harus seujung mungkin atau sedekat mungkin dengan tumor. Karena dengan DSA ini kita bisa tahu posisi ujung katheter kita ada di mana. Jadi jangan sampai katheter kita sebelum percabangan, dia kalau bisa ya sedekat ke arah yang memang hasil makan tumor. Jadi kalau memang ada percabangan, dua atau tiga, kalau tiga-tiga-tiga ke arah tumor ya tergantung apa yang kita punya. Kalau misalnya yang parsicle ya bisa kita lepas di situ, tapi kalau bagian masuk ke tumor, tapi kalau misalnya yang berupa cairan ya dilepas di antara sebelum yang tiga itu. Jadi tetap bisa menutup feeder arteri. Kemudian terbukaan dan reflux bahannya bawah itu. Komplikasi, sama sekebutaan, anastomosis, cedera, dan ekoskulit. Ini adalah satu ketentuan umum. Di mana yang paling penting adalah kita memahami apa yang kita punya, kita memahami kekurangan dan kelebihan apa yang kita punya, tapi kunci bentuk efektivitas itu ya di mana kita menekan katheter secara selektif. Jadi jangan asal, jangan terlalu dibombastis gitu. Kita pilih yang paling pembul darah mana, yang paling besar, yang mempengaruhi ke tumor itu. Dan agar mempengaruhi, serta tidak ada spasme. Ini adalah satu contoh tumor yang ada di pasien kita. Ini gambar AP-nya. Ini terlihat adanya di mahasilnya interna. Nah di sini tumornya. Ini metastase. Kemudian ini lakukan embolisasi. Ini kita lihat kathasnya dengan liquid. Mula berkurang. Dan ini dari lateral. Ini cabang di mahasilnya interna. Ini gambaran setelah dilakukan tindakan, bagaimana tumor dapat terokusi. Tapi seperti saya bilang bahwa, memang tidak ada 100%. Jadi kadang-kadang ada juga feeding dari internet, tapi itu ya yang kecil-kecil ya tidak bisa kita lakukan embolisasi. Ini adalah contoh lain. Kita bisa melihat juga, tetap kita lakukan pembelihan fisik-neurologis lengkap, untuk pasien-pasien yang akan ditentukan, kita bisa menilai apakah ada enggak sinus agitalisnya itu terkompresi. kemudian apakah ada enggak ini kemungkinan feeding-nya kalau dari CT scan ini ya kemungkinan besar sih dari kiri ya. Dari kiri. Tapi ini sudah menyeberang midline. Nah, makanya seperti saya mengungkapkan tadi, dengan adanya pre-embolisasi itu, kita ada keuntungan dengan diagnostik. Kita bisa melihat, ada enggak dari, kalau memang kita curigai dari kiri, ada enggak yang dari kanan yang ngasih makan. Nah, ini dari kanan. Kita periksa yang dari kontral lateral yang kita curigai dari kiri, tapi kita lihat yang dari kanan. Ngasih makan enggak? Ini ekstra sama internal. Nah, ini... Nah, ini kita lihat kalau ada efek kompresi, tapi tidak terlihat adanya feeding yang besar terhadap tumor yang itu. Nah, dari sisi kanan enggak, tapi kalau dilihat dari sisi kiri. Nah, ini terlihat. Terlihat bahwa ada cabang dari arteri mengeneng media yang cukup banyak ngasih makan ke tumor. Kemudian juga di sini, dari gambaran lateralnya, cukup besar untuk ngasih feeding arteri ke tumor. Jadi yang kita lakukan embolisnya adalah di sini, di cabang arteri mengeneng media. Ini selanjutnya, pos kumulisasi. Kita lihat ini kasnya, untuk... Jadi di sini tidak sebanyak tadi. Kemudian juga di... Dilihat dari sisi lateral, ini kasnya, kas dari embolan kita. Nah, ini sudah sebagian besar terkutup. Sehingga diharapkan dengan adanya pre-opemolisasi ini dapat membantu sejauh pembedahan untuk melakukan tindakan secara lebih aman, sehingga efektif dan efeksi penataan kasus-kasus onkologi tumor pendasaran dapat terlaksana dengan secara lebih maksimal. Baik, demikian. Nah, karena kita memang terbatas oleh waktu juga, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tulis aja di chat, nanti kita akan, sebisa mungkin kita akan jawab secara bersama atau secara masing-masing. Karena kita terbatas oleh waktu, saya akan mengundang pembicara kedua, yaitu Dr. Biljadifayati Zulkrivi, seberapa-seberapa syaraf konsulat dan UMKAS dari UNPAD, Hasan Sadikin Bandung, dengan judul Pre-operative Intragment Immunization. Silakan, Dr. Farid. Ya, Dr. Feli, silakan. Dr. Adam. Ini cukup banyak pertanyaan masuk, Dr. Adam. Nanti dijawab. Nanti dijawab di sini aja. Nanti dijawab aja, dok, ya. Ini soalnya waktu kita akan terbatas. Silakan, Dr. Feli. Silakan, Dr. Biljadifayati. Ini saya nggak bisa screen share, nih. Mungkin karena bukan jadi host, ya? Nggak, saya... Share screen aja. Bisa, dok. Share screen, dok. Ya, tanggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya kepada para peserta, kepada moderator, Dr. Adam, host, Dr. Hasan, dan Dr. Oni. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. materi saya kali ini menyambung dari Dr. Adam tadi. Nah, dengan judul yaitu Operatif Tumor Embolization. Nah, ini adalah gambaran rumah sakit kita, Hasan Sadikin. Nah, ini adalah tampak depan. Kemudian, yang sebelah kanan ini adalah gedung diagnostik center. Nah, disinilah cat lab kami berada di lantai 6. jadi cukup tinggi juga. Alhamdulillah, di rumah sakit kami kita memiliki fasilitas kurang lebih kita punya 3 buah cat lab. Mana cat lab 2 cat lab itu single plan. Ini cat lab 1 dan cat lab 3 single plan. Kemudian, untuk cat lab 2 kami diberikan yang by plan. Jadi, kita dapat menghemat waktu untuk dalam pelaksanaan prosedur. Untuk jadwal cat lab di Harshan Sadikin sendiri, itu sempur juga, Alhamdulillah kami, dibukung sampai 2 kali seminggu. Yaitu, hari Rabu dan hari Jumat. Jadi, lumayan cukup banyak kita membantu ini dalam dalam ini rekapitulasi tindakan kami yang dilakukan oleh khusus bagian belasaraf saja. Yaitu, di mana tindakan DSI itu kurang lebih 81 kasus. Kemudian, untuk coiling aneurisma kita ada 8 kasus. Kemudian, untuk coiling CCF kita juga ada 15 kasus. Demikian juga dengan embolisasi tumor itu ada 15 kasus. Kemudian, embolisasi untuk kasus AVM kurang lebih 7 kasus. Kemudian, fistula, kami ada 1 kasus. Kemudian, CCF dengan menggunakan balon, kami ada 1. ini data kami emir dari tahun 2017 sampai 2020 awal. Dalam setahun itu kadang-kadang kami juga kehabisan AMHP. Kadang-kadang bisa sampai 6 bulan, jadi kadang-kadang 6 bulan kami tidak ada tindakan, jadi hanya khusus untuk DSA saja. Nah, overview. Nah, untuk tindakan endovaskular pada kasus-kasus tumor intracranial ini cukup menjanjikan, karena itu merupakan suatu tindakan awal sebelum kita melakukan suatu tindakan operasi. Jadi, cukup membantu kita satu, untuk mengetahui vascularisasi pada tumor, kemudian kita juga bisa mengetahui feeding dari tumornya sendiri. Nah, tadi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Adam tadi, ini ada beberapa bahan sebenarnya yang dapat digunakan, yaitu ada glue, partikel, foam, kemudian coil, kemudian surgical balloon. Ini gambarnya. Tadi juga saya dijelaskan juga ada bahan yang temporari, kemudian ada juga bahan yang permanen. Temporari ini, kenapa dikatakan temporari? Karena bahan-bahan ini akan dapat teresopsi di dalam pembuluh darah. Serangkan permanen, dia tidak teresopsi. Dari permanen itu sendiri, ada yang liquid, kemudian ada yang coil, ada yang berupa partikel, tadi juga dokter Adam sudah menjelaskan secara umum juga mengenai perbedaan dan keuntungan dan kerugian untuk masing-masing embolan. Di sini memang pada saat ini di rumah sakit kami memang hanya diberikan satu saja jenis embolan, yaitu yang Evoch ini. Memang masing-masing ada kekurangan dan kelebihan, nah di mana kalau untuk liquid agent ini, NBCA atau Evo ini, dia memang satu terutama membutuhkan katheter yang sesuai. Kemudian kalau NBCA juga kadang-kadang kita kekurangannya NBCA ini kita harus cepat untuk mencabut katheter karena NBCA ini dia cepat untuk mengendap sehingga kita harus cepat tarik ininya katheternya. Sebenarnya kalau Evoch ini atau Onyx ini lumayan lama jadi kita masih ada waktu untuk mengatur letak katheter tapi kekurangannya memang adalah mahal. Kemudian demikian juga dengan koil metallic koil balon. Balon juga ini sekarang ini sudah cukup susah untuk ditemukan saya tahu saya hanya satu perusahaan yang menyediakan itu pun sudah susah jadi kami sangat jarang sekali memakai. Nah ini preparasi preparasi untuk suatu tindakan endofaskular ini nah ini adalah vaskular seat ini nanti akan mengantarkan katheter kita masuk ke dalam pembuluh darah pada pangkal paha yaitu masuk ke dalam arteri femoralis kemudian di dalam katheter ini akan dimasukkan wire wire ini akan masuk untuk sebagai pengantar di dalam pembuluh darah kemudian juga kita di asan sadikin kita menerapkan apabila melakukan suatu tindakan terapi dalam endofaskular pasiennya harus dalam keadaan teranastis karena sebelum kita menerapkan harus menggunakan anestesi ternyata pernah ada satu pasien yang pasiennya sampai duduk karena nyeri waktu arteri labirin kena jadi pasiennya sampai duduk dalam keadaan katheter ada di dalam jadi setelah pengalaman pengalaman seperti itu kami memutuskan memang harus dilakukan tindakan anestesi jadi di dalam cat lab itu sebaiknya memang ada mesin ventilator untuk anestesi ini juga ada kontras kemudian keantikoagulan juga kemudian komplikasi dari tindakan endofaskular ini itu sama pada umumnya jadi bisa terjadi perdarahan pada lokasi insisi kemudian juga bisa terjadi kerusakan pada pembuluh darah baik pada pembuluh darah di tempat kita pangcar maupun pada pembuluh darah di site yang akan kita tutup karena kadang-kadang ternyata yang site yang kita tutup tidak tertutup tapi bahan embolannya ternyata mengikut aliran darah ke pembuluh darah yang lain yang bukan target kita kemudian kegagalan bahan embolan ini contohnya misalnya kita salah mencampur kemudian kita terlalu cepat menarik ataukah prosedur untuk pengisiannya yang tidak sesuai waktunya atau terlalu cepat kita injeksi kemudian infeksi infeksi juga bisa terjadi karena kan bagaimanapun juga bahan embolan yang kita simpan di dalam pembuluh darah di otak itu adalah benda asing yang mungkin akan melakukan reaksi antibodi dari tubuh kita kemudian stroke stroke ini sering terutama stroke ischemic stroke darah juga ada juga stroke ischemic ini karena embolannya lepas dan akan masuk ke pembuluh darah yang lebih kecil di distalnya sehingga menyiapkan stroke ischemic nah ini karena kami di rumah sakit kami hanya mendapatkan satu buah bahan embolan saja jadi kami memang hanya menggunakan onyx nah ini adalah perlengkapannya yang digunakan ini adalah shaker kemudian ini adalah onyxnya dan ini adalah DMS tadi keuntungan onyx juga ini salah satunya adalah bahannya sangat radio opak sehingga di pada gambaran di dalam CAT Lab ketika melakukan fluoroscopy itu kelihatan bahannya nah ini caranya singkat aja ini biasanya sebelum makan tindakan bahannya akan kita shake dulu dengan makan shaker ini kurang lebih 20 menit kemudian katheter yang tadi sudah kita masukkan kita flask kita bersihkan dengan dengan NACL itu kurang lebih 15 cc kemudian kita masukkan DMSO cairan DMSO yang awal itu jumlahnya ini dead space dead space itu artinya panjang katheter yang kita gunakan jadi diusahakan DMSO nya itu tidak tinggal di dalam katheter contohnya biasanya ada yang 0,36 nah itu kita harus memasukkannya di atas dari 0,36 kemudian pada saat mau memasukkan juga ujung katheter itu dengan ONIS ONIS-nya harus kita membuat bentuknya di konveks untuk menjaga masuknya udara di dalam katheter karena dalam suatu tindakan endovaskular itu udara adalah lawan yang harus kita hindari kita harus singkirkan kemudian cara masukannya ini ONIS diletakkan secara 90 derajat dengan harapan apabila ada udara udara akan naik ke atas kemudian kita akan injeksi ONIS-nya dengan pelan-pelan itu kurang lebih sesuai dengan detik yang ada kemudian kita lihat gambaran di gambaran di fluoroskop kita lihat apabila sudah terjadi reflux artinya ONIS-nya itu sudah keluar dari ujung pembuluh darah kita stop dan kita tunggu selama kurang lebih 30-40 detik sambil kita melakukan DSA kembali angiografi kembali untuk melihat perkembangan apakah feeder tumor itu sudah lumayan tertutup apakah sudah cukup atau tidak nah kemudian ini contoh kasus ini mengatakan beberapa kasus saja ini adalah perempuan burung 24 tahun dengan hanya keluhan nyari kepala saja tanpa ada neurologikal defisit nah ini selera konstitusi sken dirapatkan tumor yang lumayan besar di daerah frontotemporal kiri lumayan besar kemudian kita putuskan setelah kita berdiskusi dengan teman sejawat di bagian skull base bahwa kita perlu melakukan suatu DSA dan bila mungkin kan lakukan embolisasi nah setelah kita lakukan embolisasi ini kita dapatkan gambaran seperti ini jadi blushing tumor blushing tumornya kelihatan banget yang hitam yang ini blushing tumornya sangat hitam banget ini tampakan dari AP AP view kemudian ini tampakan dari lateral terlihat blushing dari tumornya juga lumayan feedernya lumayan besar dan ini katheter ini kita masukkan pada pembulhara eksternal karotis eksternal nah kemudian setelah kita berdiskusi kemudian kita putuskan untuk melakukan embolisasi dengan menggunakan bahan onyx nah setelah dilakukan embolisasi dengan prosedur yang seperti yang tadi sudah dijelaskan ini didapatkan gambaran tumornya seperti ini jadi blushing tumornya tetap ada tapi tidak seramai yang tadi nah ini gambaran AP nya kemudian ini gambaran lateralnya jadi blushing tumornya sangat berkurang dan setelah dirasakan cukup sesudah tindakan selesai kemudian pasien dalam sebaiknya untuk prosedur operasi setelah dilakukan prosedur embolisasi sebaiknya itu dilakukan dalam waktu 3 sampai 5 hari oleh karena apa? karena ada beberapa pengalaman ternyata terjadi revascularisasi atau terjadi nevascularisasi dari tumor sehingga feeder arterinya feeding tumornya itu malah lebih banyak kemudian ini kasus kedua ini kasus kedua adalah suatu meningioma di front temporal kanan yang ini tumornya ini juga diputuskan untuk lakukan embolisasi DSA dan embolisasi nah ini DSA pre-embolisasi ini juga kita masuk dari eksternal karotis ini gambaran DSA nah ini blessing tumornya juga sangat rame kemudian dari gambaran lateralnya juga ini dapat kita lihat blessing tumornya sangat hitam banget jadi memang ini menggunakan multi feeder jadi ada juga dari internal nah sesudah itu dilakukan prosedur embolisasi kembali dengan gunakan onyx ini kita lakukan prosedur embolisasi nah ini adalah DSA post sama kalau masa kita jeli kita bisa melihat ini adalah onyxnya jadi akan kelihatan pada pada DSA nah ini dari tampakan lateral tampakan lateral nah nah blessing tumornya lumayan sangat berkurang dan kalau kelihatan ini adalah onyxnya nah ini onyxnya dan kemudian pasien ini menjalani operasi keranotomy tumor removal oleh bagian skull base nah untuk kasus ketiga nah ini kasus yang terakhir ini adalah suatu recurrent angiomatus meningioma ini tumornya lumayan besar di retroorbita jadi pasien ini recurrent jadi sudah pernah dioperasi sebelumnya kemudian nah ini kita cara kita lakukan DSA DSA biasanya kita lakukan secara lengkap yaitu mulai dari karotis karotis komunis kemudian karotis interna dan eksterna biasanya kita pilih sisi yang tidak ada lesinya jadi pokoknya tumornya sebelah kiri kita harus kita masuk ke sebelah kanan dulu dan sesudah dari karotis interna kemudian karotis eksterna kemudian kita memperiksa di sistem posterior sistem sirkulasi posterior itu melalui vertebralis vertebro-bacillar system nah ini preembolinya ini nah ini kita dapatkan ini ada dari IC IC dextra ini kita dapatkan feeder yang berasal dari ophthalmic arteri ophthalmic sehingga dan kebetulan pasien ini juga seperti tadi yang dijelaskan oleh dokter Adam pasien ini visusnya sudah tidak bagus jadi memang itu untung buat kita tapi kerugian buat pasien jadi tadi ini DSA nya kita lihat tumornya blushing tumornya nah ini sesudah kita lakukan embolisasi kita lihat blushing tumornya sangat berkurang ini tumornya ini onyxita jadi memang ini lumayan signifikan membantu dalam prosedur yang berikutnya yaitu untuk mengangkatan tumor nah ini gambar tadi setelah kita kita bandingkan gambarannya blushing tumornya sangat berkurang mungkin itu aja dari saya mungkin sharing kasusnya karena masih ada dokter onyx sharing kasus juga mungkin terima kasih sebelumnya kembali ke moderator ya baik nanti pertanyaan-pertanyaan akan dicoba sambil kita jawab dengan diketik tertulis jadi untuk pembicara tadi sambil menunggu bisa menjawab pertanyaan kita dari sejawat kita baik untuk pembicara berikutnya saya persidakan dokter Anugrah Wani Widiatmo SBBS konsultan dari Universitas Wijaya dokter Muhammad Wulsin Padembang dengan judul preoperatif embolisasi pada meningioma silakan dokter terima kasih dokter Adam dokter Hasan sebagai host dan selamat malam selamat walaikum wabarakatuh selamat semua senior-senior jadi malam ini saya sharing tentang preoperatif embolisasi of meningioma terutama dengan menggunakan onyx kalau secara teoretis tadi dokter Ferry dokter Adam sudah sangat jelas menyerangkan bagaimana preoperatif kemudian bagaimana komplikasi dan apa-apa yang perlu diwaspadai dalam melakukan embolisasi kemudian alat-alatnya katheternya dan materinya semuanya saya pikir sudah dijelaskan semua jadi saya kembali mulai ke sejarah saja jadi permulaan embolisasi ini pertama kali dilakukan oleh Brooks jadi beberapa tahun setelah Egasmonis mempublikasikan adanya bisa dilakukannya cerebral angiografi jadi Brooks ini treatment treatment fasus CCF dengan mengembolisasinya menggunakan serpian dari otot sedangkan untuk embolisasi meningioma sendiri dipublikasikan pada tahun 1973 oleh Manel V dan kawan-kawan jadi pada intinya tujuan pre-operatif embolisasi ini seperti yang Bapak Adam tadi sudah sampaikan bahwa ide dasarnya adalah dengan kita mengembolisasi pembuluh darah utama yang meng-supply dari tumor kita bisa menurunkan waktu operasi kemudian menurunkan hilangnya darah terutama pada tumor yang sangat diperpaskuler kemudian dengan kita sudah embolisasi terjadi jarak necrosis di intratumoral yang semuanya itu membantu kita dalam hasil yang optimal dalam operasi sudah kalau di jurnal sudah mulai 4 dekade tapi masih ada kontroversi karena apa tidak ada gold standard belum ada gold standard kapan kita bisa embolisasi batasnya apa indikasi pasiennya semuanya itu belum ada seragam jadi belum ada konsensus bersama setahu saya yang pro bilangnya karena tujuannya tadi seperti awalnya tadi dengan interoperatif yang sedikit dan memfasilitasi pemudaan dalam operasi sedangkan yang kontra berpendapat terlalu berisiko dengan prosedur endopaskuler mungkin ada sudah terjadi stroke perdarahan satu lagi adalah kos kosnya yang terlalu mahal ini perlu dibikirkan juga jadi masih terjadi kontroversi ini ada McPherson 1991 pada meningioma ada sekitar 52 28 diambolisasi 24 tidak diambolisasi tapi secara personal sebagai surgical-nya beliau mengatakan bahwa secara subjektif bahwa pasien yang diambolisasi ini lebih enak untuk operasinya operasinya lebih singkat perdaranya lebih sedikit tapi tidak ada parameter yang jelas jadi maksudnya itu observasi secara kualitatif kemudian Dean et al nah Dean et al lebih teliti lagi dia melakukan observasi pada pasien 18 meningioma yang jadi 18 lokasi ukurannya yang sama 18 dilakukan embolisasi dan 18 tidak dapat embolisasi ternyata di penelitiannya dia hanya satu parameter yang lebih bagus yaitu hanya blood loss saja jadi dan kebutuhan transfusi saja yang membuat preoperat embolisasi ini unggul yang lainnya tidak jadi masih ada kontroversi nah kalau kita disini seperti Dr. Adam bilang tadi ada pertimbangan yang mungkin pada kasus-kasus meningioma yang kita bisa lakukan embolisasi gimana pada tumor-tumor 3-4 cm diameternya perlu kemudian dengan 50% feeder utamanya disuplai dari karotus eksternal jabang-jabang dari karotus eksternal kemudian hipervaskuler ada juga penelitian yang bilang kalau lebih dari 6 cm ini tidak ada manfaatnya jadi kalau lebih dari 6 cm dilakukan embolisasi dan dengan embolisasi katanya itu tidak signifikan kemudian pada eloquence saya pikir tadi sudah untuk kalsifikasi ini juga kalau kalsifikasinya terlalu berlebihan rupanya tidak terlalu membantu dengan embolisasi kemudian ini saya hanya mengingatkan untuk meningioma mostly mendapatkan suplai dari cabang arteri karotus eksternal yaitu dari mendingan media ini memudahkan kita untuk melakukan tindakan embolisasi karena apa meminimalkan risiko tetapi harus diingat ada adanya koneksi ada hubungan yang tadi dokter Adam sudah jelaskan dimana ada eksternal dan internal yang saling beranastomosis tadi di 3 poin yang dokter Adam jelaskan ini terjadi biasanya pada embolisasi yang ekstensif artinya dicoba embolisasi yang sampai memenuhi pembudar dalam tumoral sampai supialnya jadi seagresif itu baru biasanya terjadi komplikasi yang tidak ditarahkan seperti paresenobustika traneal nerve kemudian kebutaan nah ini adalah paradigma bagaimana kita mau pakai maksudnya di penelitian ini dia pakai dua jet embolan yaitu menggunakan partikel dan menggunakan likoid yaitu glue atau dengan partikel ternyata kalau jadi kadang-kadang pada meniomadi brains-nya meniomadi media itu tidak terlalu besar sehingga kita sulit menempatkan persis katheter di vascular bed-nya jadi hanya sedikit di maksilar sentral naik kemudian karena bentuk dari meniomadi terutama yang di daerah spinuit itu sangat berliku itu sulit untuk menonaik lagi itu pilihannya bisa dilakukan dengan embolan yang lebih cair yang lebih bisa kita dorong supaya masuk ke dalam itu pilihannya dengan partikel tapi kalau kita bisa sampai ke vascular bed-nya paling dekat dengan tumor kita sebenarnya melakukan di bed-grew seperti yang biasa kita lakukan atau yang tadi pakai dari Bandung Onyx saya juga pakai Onyx ini jadi selama tiga tahun di parlement sudah melakukan 54 embolisasi tumor dan Alhamdulillah tidak ada komplikasi biotif yang berarti mungkin karena Onyx-nya terbatas jadi tidak terlalu agresif hanya semampunya melakukan embolisasi terutama di main feedernya kita tujuan utamanya pada masa awal itu kita tutup arteri meningia medianya kemudian alatnya kita seat-nya bisa 5 bisa 6 awal-awal dulu saya pakai 6 brand karena pakai guiding terakhir-akhir ini saya tidak usah pakai guiding catheter langsung pakai vertebra 5 brand dengan echelon atau rebar hanya kalau rebar ini sudah terlalu besar kita mau DSM dicabut dulu yang kedua kalau rebar ini dead space-nya terlalu banyak 0,49 kalau 46 sehingga buang-buang onyx di dalam catheter kalau echelon ini 0,34 akhirnya onyx kemudian interval yang kita lakukan di sini paling singkat yaitu satu hari jadi satu hari hari ini kita embolisasi besok bisa dan di jurnal memang ada jadi satu hari jadi makanya embolisasi ini belum ada guideline-nya secara pasti ada yang bilang di penelitian satu hari sampai tujuh hari ada yang bilang tiga hari sampai enam hari ada yang bilang juga ternyata lebih dari dua puluh hari kita paling lama dua puluh hari ini pada pasien dengan palkotentorial yang sangat hipervaskuler karena menguat isu dan segala macam prosedur administratif sehingga jilai jadi alasannya macam-macam ada yang ada neofaskulerasi dan segala macam tapi secara dari 54 prosedur ini secara lagi-lagi kuantitatif karena saya tidak melakukan secara detil mengukuran berapa banyak darah dan kita bandingkan yang tidak dan embolisasi tapi dan yang operasi juga banyak orang di Palembang jadi rata-rata itu ya merasa kalau di embolisasi lebih enak apalagi pada kalau di daerah spinoid kayak tadi yang kasus yang terbil dimana meningam medianya sudah sangat lebar membesar pada saat kita buka temporalnya itu sangat membantu kalau tanpa di embol biasanya belum buka tulang itu sudah perdaranya karena meningam medianya nempel di tulang sudah bikin masalah sendiri tapi dengan embolisasi kita bisa santai tenang temporalnya meningam medianya sudah teroklusi dengan embolan ini ada jurnal 2019 dengan menggunakan ONIC untuk meningoma dia melakukan penelitian pada 44 pasien meningoma dimana arterioklusi tercapai 97,6% bagus kemudian intratumoral penetrasinya juga cukup lumayan 75,6% kemudian blood vessel embolic etniside jadi dengan PA diperiksa terdapat 63,5% necrosis 79,6% nah ini komplikasi minor nah untuk optamik terutama optamik ini juga memang betul jadi ada 2 pasien dengan gangguan lapang pandang dengan olfaktor ligruf minimoma yang saya coba embolisasi dari jadi dia ada feeder dari cabang optamik yang ke atas bisa diatmoidalis ternyata memang susah sekali karena masuk dari karotis kemudian ke optamik oke tapi begitu optamik masuk sedikit terus naik lagi itu sudah setengah mati satu yang kedua dari high flow ke low perbesar ke kecil itu memang susah jadi sudah coba berjam-jam dua kali saya pernah coba itu tidak berhasil dua kali jadi memang kalaupun berhasil kemudian ada reflux juga susah jadi mesti betul-betul itu saya memberanikan diri dicoba karena memang matanya sudah buta jadi trans-optamik root ini sangat berbahaya karena optamik itu sempit dan manipulasi disitu jadi embolisasi suatu saat tiba-tiba pasiennya yang masih bisa melihat bisa langsung segera menjadi buta itu perlu diperhatikan karena teori sudah di kemukakan oleh para pakar yang terhulu saya sharing saja ini konveksitas meningi rumah kita lihat mungkin menisih dari kecil disini saya bisa embolisasi hanya di prinsenya saja kemungkinan kita lihat ini onyx-nya saya selalu agak jauh karena ini kan kita tahu maksilaris sampai keluar dari maksilaris ini saya tidak pakai apa-apa jadi pada waktu kita buka tulang disini membantu jadi selalu biasanya agak panjang ini karena kita tidak bisa sampai epistel sehingga tidak bisa membuat si onyx ini penetrasi ke intratumoral kemudian yang kasus ini ini spinoe meningoma biasanya saya tidak ada seperti kasus dokter bil tadi nah ini tip katheternya ada tiga japang yang semuanya memberi hidup ke tumor jangan disini bisa masuk tiga tiganya dari sini kita lihat paskular basingnya menghilang walaupun nanti ketika dioperasi tidak seperti bayang kita diakkan nekrosis karena supialnya masih banyak jadi awal-awal saya pikir ini cukup ternyata setelah kesini saya evaluasi ternyata belum cukup tapi bagaimana lagi karena kita tahu jatahnya cuma satu fial cuma satu jadi itu kesulitannya lagi-lagi masalah kita pikirkan perlu apa yang embolan yang terbaik sehingga kita bisa masuk ke ngisi intratumoralnya tetapi kosnya lebih murah ini selanjutnya konfeksitas dengan main feeder ini ini ada superselektif di meningam medenya ini pas di ujung divaskular bednya masuk kita angiografi lagi kemudian kalau onyx masuk intratumoral ini persis seperti AVM ini bagusnya onyx kita lihat embolanya dia mengisi semua tumor saya pikir kalau ini kita teruskan kita isi semua maka hasilnya pasti akan lebih bagus dan terjadi sehingga tujuannya tercapai jadi cuma sayangnya ini terbatas jadi kalau kita memang ada satu dua yang tidak bisa mencapai banyak satu fial itu kita kumpulkan sisanya jadi pas begini kita pakai jadi ini bisa pakai dua fial next ini keasusian sama nah ini yang tadi kita pakai tentorial dari ramus posterior kita isi ada dua satu lagi kekurangannya onyx satu fial satu katheter jadi begitu sudah satu katheter susah lagi harus kita kecuali itu bisa tapi biasanya sudah klop dimana mana itu kelemahannya onyx jadi memang susah yang kedua tidak boleh lama-lama jadi pernah lebih dari setengah jam itu sudah sudah langsung lengket jadi 15 menit sampai 20 menit sudah dicabut untuk onyx nah oke itu adalah kasus terakhir jadi sebagai take home yang kira-kira jadi anyx sangat penting untuk kita lakukan pre-operasi kita bisa meng-assess semuanya bidernya kemudian seberapa banyak vaskularisasinya kemudian kita embol label apa enggak kemudian positioning dari vaskular structure dengan tumor kemudian kalau dilakukan dengan tepat dan pada kasus yang bagus pre-operative embolisasi embolisasi ini saya kira sangat aman dan sangat membantu memang perlu lebih lanjut studi supaya ada guideline-nya mana-mana yang perlu kita embolisi ada ukurannya kira-kira meningamai batasan mana kemudian vaskularisasinya bagaimana yang kita bisa lakukan dan kita itu adalah optimal untuk dilakukan embolisasi jadi saya sudah selesai terima kasih atas perhatiannya mungkin kita bisa diskusi untuk selanjutnya saya kembali terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh saya kembalikan ke moderator ya baik terima kasih atas presentasinya mungkin disini ada beberapa pertanyaan yang paling banyak pertanyaan yang sejenis ini mengenai bila telah terjadi penyebaran dari embolan yang dilakukan proses endovusuler terjadi dangerous anastomosis kalau misalnya sudah terjadi apa yang bisa kita lakukan Dr. Roni misalnya ada masukkan dulu ada beberapa percayaan mirip semua jadi memang susah makanya tadi seperti Dr. Adam bilang kalau sudah embolanya sudah lari itu yang paling susah karena bukan seperti koil yang kita bisa tarik pakai snare jadi begitu ini lari ya sudah jadi ada satu kasus waktu saya bareng ini tapi kasus AVM jadi rupanya si AVM ini ada koneksi antara feeder yang satu dengan feeder yang lain nah ini kita masukkan ternyata di salah satu jadi M1 ke M2 M2 nya ini keikut jadi karena kita tidak pakai high blend tiba-tiba kita tidak tahu kita masukkan oleh yang satu klub yang satu sudah untuk ya sudah kita tidak bisa apa-apa lagi sudah seperti itu kalau ambulan saya tidak tahu kalau pengalaman dari sini ada yang lain tapi saya dikir kalau ambulan sudah pergi dan okursi saya dikir kita tidak bisa keluar hanya berdoa kalaupun nanti infak mungkin kita dekompresi bagaimana untuk membuat kecil-kecil mungkin masih kita konservatif tapi kalau yang kecil cuma tinggal rekompresi dan berdoa waktu itu Dr. Bill ada teman ya jadi ya benar untuk ambulan yang sudah lari memang sudah tidak dapat kita lakukan apa-apa lagi tapi memang sangat tergantung pada ambulan yang kita gunakan yang mungkin salah satu yang bisa kita lakukan kita berhentikan tindakannya dan kita berikan heparin mungkin dan ya itu tadi kata Dr. Wani memang ini one way tiket jadi kalau sudah dikirim nggak bisa ditarik lagi gitu dan untuk tumor-tumor yang kecil juga mungkin untuk kapan dilakukan kapan tidak mungkin untuk tumor-tumor yang nampak pada CT scan seperti hiperfaskularisasi sangat putih ataupun ukuran yang sangat besar mungkin juga untuk melakukan tindakan endovaskular ataupun emboles tumor juga cukup membantu untuk prosedur yang berikutnya mungkin mungkin begitu dokter Adam ya jadi memang seperti halnya penyakit yang lain bahwa tindakan pre-op embolesasi ini adalah suatu tindakan tambahan gitu jadi sebelum tindakan itu kita harus meriksa sendiri pemeriksaan phishing yang baik lengkap kemudian juga dirancang apa yang akan kita lakukan apa yang akan kita berikan sehingga kalau misalnya terjadi hal-hal yang kita tidak ingin itu harus kita cegah seminimal mungkin jadi kalau misalnya saran saya kalau memang dan saya juga untuk diri sendiri kalau misalnya pasien definisi neurologis masih sangat baik kemudian juga pada saat kita lakukan DSA sebelum embolisasi itu ternyata ada denjuris anastemosis yang memang kita prediksi kita susah mengontrolnya kita susah mengontrol ujung mikrokatheter ke tempat yang kita inginkan jadi kita lebih baik mundur lebih baik mundur kemudian kita kabari dokter tim bedah bahwa minimal dengan tindakan DSA-nya kita bisa mengetahui mana yang harus approach mana atau teknik operasi yang seperti mana yang harus kita lakukan atau pembuluh darah mana yang harus kita koagulasi jadi jangan sampai terjadi definisi neurologis yang lebih terjadinya definisi neurologis tambahan gitu oleh karena itu pembelian fisik dan penelaktsanaan penempatan ujung katheter harus kita betul-betul terkontrol tapi pengalaman kita ya di di Bandung ini mungkin di sejauh mungkin dokter rohni juga ya umumnya kasus-kasus tumor yang dikonsulasi cukup besar dan defisit neurologis yang ada juga cukup besar dan ya Alhamdulillah untuk tindakan emosi yang kita lakukan kita bisa seselektif mungkin ke arah pemudara yang ngasih makan ke tumor jadi sebelum tindakan menempatkan itu kita reevolusi ulang bukan berarti kita hanya melakukan satu satu kali dua kali atau tiga kali DSA atau dengan kontras ya kita pastikan lagi apakah itu betul-betul aman kalau memang kita ada ya di Bandung ada pipeline jadi kita bisa melihat gambaran AP dan latar-latar pada satu waktu kontras juga sehingga lebih hemat dan kita bisa lebih tahu kita lebih aware apa yang mungkin terjadi memang untuk penyataan laksanaan atau empirologi pemudara ini ya sangat dinamis gitu kadang kita tidak bisa melihat dangerous anastomosis yang ada gitu jadi tidak bisa memastikan itu oleh karena itu ada inform concern disini begitu kita lakukan baik kita mundur gitu kemudian ada pertanyaan mengenai pemberian steroid dexamethason untuk kasus-kasus apakah masih perlu diberikan setelah embolisasi keturunan gimana karena ketumulasi masih ada jadi biasanya saya lanjutkan kalau saya steroid masih saya lanjutkan sampai beberapa hari pas-oparulita pering ya ya sama sih setengah itu terus kita lagi ada pertanyaan mengenai pemilihan pemilihan embolan mana yang lebih efektif seandainya diberikan karena kan kalau yang liquid seperti misalnya squid atau onyx cukup mahal juga ya oh PVA gimana tau dulu karena saya tidak punya pengalaman mungkin masih bisa jadi saya berpikir kalau jadi targetnya itu kan kita bagaimana bisa memasukkan embolan ke intratumoral serabannya signetri operannya hasilnya sudah optimal kalau kita onyx hanya modalnya satu saya pikir tidak akan pernah tercapai jadi perlu dipikirkan mungkin bisa untuk PVA PVA itu bisa masuk memang secara teknikalnya lebih sulit mungkin dia mesti artikel apa gitu karena saya belum pengalaman tapi kalau onyx ini bagus kalau onyx itu memang enak banget jadi tinggal kayak lava dia mencair masuk ke dalam itu kita bisa stop gimana memang dia bisa jadi mungkin kalau jadi prinsipnya semua bisa karena waktu di waktu di saya di Korea pakai partikel antara hanya saja memang mesti di atas 150 nanometer karena kalau di bawah itu dia bisa pergi kemana-mana resiko untuk embolisi ke tempat lain itu lebih besar jadi karena kayaknya kalau saya pengalaman pakai PVA tidak ada ya saya nggak bisa komen mungkin kalau sejawat lain yang bisa ngasih komen yang biasa pakai PVA ya kesulitannya kalau PVA itu ujung tip kata tadi itu memang harus betul-betul terarah terarah ke feeding arteri yang lebih memungkinkan masuk ke tumor karena jangan sampai melewati dangerous analysis tapi dangerous analysis bisa kita minimalkan yaitu dengan pemahaman kita terhadap struktur mikro anggio arsitektur pembuluh darah gitu jadi kita harus paham bagaimana hubungan antara akarus eksternal dan interna itu jadi ini bukan nakut-nakut tapi kita harus paham jadi kalau memang kita bisa menempatkan ujung kata ter kita di pembuluh darah yang memang di feeder itu aman apapun itu aman mau GFO mau Spongol Stun juga bisa di situ asal tip pembuluh darah kita di ujung yang ngasih makan tumor kemudian ada pertanyaan lagi kalau misalnya setelah dilakukan tindakan neumulisasi namun hasilnya masih kurang memuaskan atau masih hiperfaskuler apakah menurut pengalaman dokter apakah dokter akan mengerjakan stage bertahap terima kasih bertahap gimana ada ini kalau masih hiperfaskuler dokter Ferry Rude kalau untuk humor karena biasanya memang dalam satu kali tindakan kita hanya dari berdasarkan pelafon kita hanya bisa memakai satu buah onyx tambah juga memang onyx itu satu onyx satu katheter jadi cukup mahal dan beberapa feeder ternyata ada ya mungkin saja bisa dilakukan tergantung juga dengan dihasil diskusi kita dengan teman-teman di bagian skalbase yang pada saat yang akan makan tindakan operasi akan perlu dilakukan embolisasi bertahap atau enggak biasanya kita lakukan pada kasus-kasus AVM karena itu keterbatasan dari onyx makanya kadang-kadang onyx yang sisa biasanya kita simpan juga salah satu triknya supaya kita bisa pakai lagi berikutnya bagaimana dokter onyx ya kalau saya tumor belum pernah punya multi-stage mungkin kecuali untuk AVM AVM multi-stage tapi kalau tumor enggak multi-stage kemudian oh ya mengenai pemilihan bahan juga itu karena kita kan bekerja terutama di rumah sakit pemerintah jadi tergantung juga providernya bagaimana providernya itu di-approve sama rumah sakit nah itu jadi selama ini kan yang approve rata-rata kan paketan on kalau mungkin yang ada PVA ada yang approve ke rumah sakit pemerintah saya pikir ya kita pasti kita pakai-pakai aja tinggal bagaimana cuman memang selama ini yang kita punya bahannya itu kan yang sekarang di-ACS itu dengan walaupun ada kuotanya itu kan baru on mungkin suatu saat orang ada bill punya si inkropension atau apa mungkin suatu saat bisa-bisa aja atau yang lainnya jadi tidak menutup kemungkinan saya pikir begitu jadi kalau untuk yang berarti multistates belum pernah melakukan saya kira tidak tidak perlu kalau yang pertama sudah kita bisa teroklusi ya memang salah satu prinsip untuk pre-op embolasi tumor kita pilih pembuluh darah yang paling besar kalau misalnya tumor umumnya kalau misalnya ada pial suplai yang mana pial suplai itu ukurannya seukuran rambut dari gambaran dari gambaran DSI itu ya kita tidak akan bertaruh untuk melakukan embolisasi di situ kita lakukan tindakan embolisasi yang paling aman karena seperti saya terkenalkan tadi bahwa pre-op embolisasi ini adalah terapi tambahan bukan utamanya karena utamanya adalah tindakan pembedahan nah tambahan ini berarti kita memang harus lebih safe kita harus lebih aware dan lebih lebih memilih untuk tidak menambah resiko tindakan defisit yang ada jadi kalau untuk multistage untuk embolisasi pada tumor itu jarang tidak dilakukan karena ya kita pilih yang paling besar itu mungkin tambahannya ya kalau kalau pial mungkin biarkan bipolar yang bekerja ya tindakan pembedahan yang akan defaskularisasi tumor itu apakah ini ada pertanyaan dari dokter Asari ada yang bagus sekuat yang evaluasi itu dok ya sequence MRI apakah perlu dilakukan ya silahkan silahkan dokter kalau saya nggak pernah di evaluasi lagi MRI karena perbasan budget ya saya pikir terus tapi ada juga yang melakukan jadi beberapa sekuensinya bisa T1 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 kontras untuk evaluasi seberapa banyak kalau saya baca di jurnal itu atau bisa di DWI jadi kalau memang sudah nekrotizing itu bisa lebih kelihatan agar sentral nekrosis itu jadi kalau evaluasinya bisa dengan yang T1 kontrasnya tapi dengan DWI saya pikir untuk mengetahui seberapa banyak nekrosis atau ada perdaraan kalau kontrasnya sebab-banyak area tumor yang sudah tidak enhance dengan kontras atau saya pikir gitu atau ada tambahan teman-teman ya itu sama lah itu karena kita jarang juga melakukan kontrol pada kasus-kasus kita ini ini dari dokter Ashari Asan dari Makassar apakah emulasi dapatkah dilakukan post-operasi emulasi jika kondisi apa yang menjadi pertimbangan lakukan hal tersebut Mbak Ferry mungkin ada post-op dilakukan emulasi atau perlu atau tidak atau pada kondisi apa gitu oh iya tadi ada kasus saya yang satu yang ketiga itu kan dia recurrent residif dari suatu meningoma jadi kadang-kadang memang ada suatu tindakan operasi yang dilakukan tapi sebelumnya tidak dilakukan embolisasi nah pada saat operasi ternyata bladimeri ternyata berdarah-darah sehingga operasinya dianggap tidak maksimal jadi mungkin akan ada operasi berikutnya tapi mungkin dengan persiapan sebelumnya yaitu dengan diembolisasi jadi mungkin itu pengalaman kita ada pengalaman beberapa kalau tidak salah itu pasien-pasien yang operasi dengan hasil PA yang keluar itu angiomatos meningoma sangat berdarah-darah dan akhirnya operasinya berhenti di tengah jalan dan tumornya baru terangkat sedikit nah kadang-kadang bisa kita lakukan embolisasi post-craniotomy itu mungkin itu pengalaman yang pernah kita dapatkan di Hasan Padikin bagaimana mungkin di Palembang untuk post-op ya post-op kecuali residual kemudian pada kalau sudah post-op ternyata sudah dilakukan cross-total resection ya bisa untuk evaluasi tapi kan tidak untuk embolisasi ini ada pertanyaan lagi mengenai apakah ada syarat tertentu seorang pasien dilakukan embolisasi ini seperti usia riwayat penyakit tertentu atau apakah ada syarat atau persiapan tertentu saya mungkin sama seperti kalau menurut saya mungkin sama karena resiko dan kompleksinya mungkin mirip-mirip tetap ada resiko terjadi perdarahan mungkin kita terjumpa juga umur juga mungkin sama tapi tentunya dengan inform konsen dan kehatian kita dalam bekerja sesuai dengan kondisi pasien mungkin tetap akan bisa kita lakukan tapi memang sangat tergantung pada keadaan pasien memang kalau untuk pasien yang situ nggak akan mungkin kita melakukan embolisasi dulu misalnya pasien tumor kepala dengan defisi neurologis yang jelas penurunan kesadaran yang tiba-tiba tanda-tanda impending herniasi mungkin tidak perlu dilakukan mungkin langsung aja mungkin operasi untuk tumor yang mungkin gimana Mas Oni jadi kan gini sebenarnya operatif embolisasi ini kan tindakan dimana kriterianya harusnya dia kurang lebih sama dengan dia kan sudah di asisi untuk operasi nah operasi itu tindakan operasinya lebih besar dari tindakan pre-embolisasinya jadi saya pikir kalau ini justru lebih ringan syaratnya kemudian paling syarat-syarat juga syarat pembiusan anestesi ada kriteria sendiri saya kalau untuk embolisasi biasanya saya sekarang sudah di channel anestesi jadi cukup sedasi dan sedasinya itu juga pada waktu masuk embolan jadi itu cukup jadi ternyata lebih menguntungkan menguntungkannya itu gini jadi pasien tidak berusaha khusus kemudian pasien juga bisa langsung segera bangun tidak lama-lama kemudian pada saat terjadi kecuali pasien tidak operatif jadi sedasinya dari awal tapi kalau pasien operatif pangcer pangcer pasien yang terbius kalau sudah terbius intensinya sudah rendah itu agak sulit nyari femoralnya tapi kalau pasien sadar itu lebih enak itu terbantu pertama dari pangcer kalau pasien masih sadar yang kedua kalau pasiennya belum didudurkan itu lebih kooperatif lebih kooperatif karena pasien tumor biasanya lebih bagus kondisinya dia tidak gelisah kecuali yang tumor yang besar biasanya setelah tip mikrokatheternya itu sudah masuk ke selektif kemudian kita lagi mempersiapkan embolanya baru saya minta si anestesi untuk sedasi dengan analgetik saja sudah cukup begitu kita masuk selesai pasien langsung bangun tidak perlu menunggu lama mungkin sharing jadi itu jadi tidak perlu intubasi atau cuman memang ada persidapan untuk jaga-jaga cuman tekniknya begitu cukup sedasi mungkin dengan petidin dengan propohol sedikit tidur sudah cukup yang lain ada pertanyaan juga ini mengenai kasus intratumoral bleeding apakah bisa dilakukan tindakan embolisasi apa pertimbangan melakukan tindakan embolisasi pada kasus intratumoral bleeding kalau intratumoral bleeding itu dalam pemikiran kita itu adalah suatu kasus yang emergensi kalau menurut saya jadi mungkin kita tidak perlu melalui tindakan desa embolisasi lagi karena adalah intratumoral bleeding tapi sangat tergantung pada keadaan pasiennya tapi pasti pasiennya itu ada defisit neurologis karena tidak akan mungkin dia datang ke UGD tiba-tiba bila tidak ada satu keadaan yang emergensi kalau menurut saya sih kalau intratumoral bleeding kita langsung aja serang tumornya aja langsung umumnya kalau intratumoral bleeding emergensi dan ya minimal kalau memang itu ya bisa dekompresi dulu apakah tulang dibuka atau memungkinkan tumor bisa diambil jadi untuk embolisasi biasanya kita tidak mengejar untuk pre-embolisasi karena sudah ada ICP sudah ada tekanan tinggi intrakranial jadi memang harus di dekompresi secepatnya apakah itu diambil tumor sebagian ataupun tulang dibuka biar itu biar dekompresi keluar tapi minimal kita tindakannya pada saat intratumoral bleeding adalah dekompresi atau menurunkan ICP ini ada Diki dari Bandung teknik embolisasi tindakan embolisasi dengan teknik perkotanus direct puncture tumor perkotanus embolisasi memang perkotanus ini bisa beberapa dilakukan tentu saja tumor-tumor yang memang letaknya superficial tapi tidak mungkin perkotanus kalau tumor-tumor intrakranial tidak mungkin jadi gitu cuman memang ini lebih sulit dikontrol jadi saya pernah waktu stasi di Korea itu ada emanyoma waktu itu di daerah lidah jadi direct puncture langsung dilakukan embolisasi di situ tapi sulit dikontrol jadi begitu kita masuk embolanya bisa lari kemana-mana itu kerugiannya tapi kalau dengan intra-arferial yang mungkin perkotanus jadi kita lebih bisa kontrol lebih selektif area mana kemudian feeder utamanya saya pikir itu mungkin ada tamannya untuk terhadap terperi tadi untuk daerah daerah pancer ya kalau daerah pancer kayaknya kita belum saya sih sendiri belum ada pengalaman karena kan selama ini kita memang selalu memakai transarterial memang mungkin dokter Adam punya pengalaman untuk daerah pancer saya juga kalau misalnya daerah pancer kita belum memilih ke arah daerah pancer kalau misalnya untuk teman kita harus bisa melihat struktur angi dari pembuuh darah itu jadi kalau daerah pancer kita belum ada pengalaman untuk karena pemahaman kita kita harus tahu dulu mengenai kecuali kalau misalnya emergensi bisa dilakukan tapi kalau misalnya tidak emergensi ya kita lebih milih lebih relax untuk bisa menilai keadaan yang terjadi pada pasien tersebut ada pertanyaan dari dokter Asep Ceceng dok itu mengenai BPQS dan autolog untuk penggunaan autolog itu biasanya dari darah sendiri tapi agak harus disentrifius dulu baru dikembalikan ke pasien tersebut tapi itu rekanalasi sudah sering terjadi jadi itu hanya berlangsung sebentar saja sehingga makanya sekarang kan dengan berkembalikan teknologi lebih mengarah ke alat-alat yang tadi yang kita jelaskan mungkin juga kalau misalnya dia punya punya kelainan tertentu darah ya mungkin bisa bisa menggunakan teknik itu kalau BPJS tadi ya dok ya BPJS nggak tahu nggak bisa komentar kalau BPJS karena itu politiknya juga mungkin nah ini untuk untuk kondisi saat COVID ini karena misalnya tumor operasinya tertunda apakah tindakan embolisasi bisa menjadi salah satu alternatif untuk menghambat pertumbuhan tumor operasi elektif tumor removal kan tertunda karena kondisi COVID ini apa dengan bantuan embolisasi ini bisa mengurangi saya pikir justru kita juga tindakan cat lab juga kita tunda juga untuk COVID ini karena jadi perlu dipikirkan kalau terjadi misalkan kita embolisasi kemudian jadi intratumoral feeding menambah masa atau peritumoral edema dengan tumor yang sangat sudah besar kemudian kita ganggu dengan embolisasi tapi tidak segera dilakukan tindakan operasi saya pikir lebih berbahaya kecuali pada tumor-tumor kecil tapi ya tumor kecil buat apa dia embolisasi kalau tidak segera diangkat jadi tujuannya bukan untuk menghambat pertumbuhan tumor tujuannya itu pre-embolisasi untuk persiapan supaya operasinya lebih bisa menghasilkan reseksi yang optimal jadi bukan untuk menghambat pertumbuhan tumor intrasemoterapi tapi kan belum kembang untuk embolisasi mungkin tidak untuk fosa posterior ini dari dokter saya ceng untuk tumor di fosa posterior apakah biasa embolisasi untuk prinsipnya tentu bisa tapi yang harus diperhatikan itu tadi dangerous anastomosis di dana fosa posterior apakah itu ada gak hubungan dengan sistem vertor basilar kalau misalnya dengan tidak ada itu ya bisa 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 aja tentu asal feeding atau supply ketomot itu cukup jelas bisa kita konfirmasi kalau ada ya bisa bisa diakukan tindakan yang nonton gimana dokter Ferry atau dokter Ony ya setuju untuk ketomot fosa posterior memang kita harus sangat selektif untuk pembuluh daranya mungkin kebanyakan kita melakukan untuk tumor fosa posterior kebanyakan kita lakukan hanya untuk diagnostik aja kalau tidak salah karena ya terlalu banyak performantes juga kalau di fosa posterior itu fosa posterior mesti lihat fiternya pernah dulu ada hemangioblastum di supraserebular kemudian dilakukan embolisasi dipernatur ternyata di bridging perdaraannya mau gak mau langsung kita operasi jadi memang iris juga untuk di poster harus dilihat ya mungkin perlu evaluasi teknikal dan alat lembolannya juga di center lain bukan Surabaya apa-apa mungkin lebih baik kita gak tahu tapi itu kira-kira pengalaman saya ada lagi pertanyaan Tanda perdaraan saat embolisasi pada monitor ini extravasasi kontras kalau di intratumor agak susah kalau di intratumor agak susah tapi kalau misalnya di intrakranial ya itu nanti kelihatan kontrasnya mengisi ke mengisi ruang intrakranial dan biasanya ada gangguan tanda-tanda vital pada pasien tensi naik seperti itu baik mungkin kita masuk karena mungkin waktu juga sudah hampir satu jam setengah lebih ya silakan untuk peserta untuk bisa ikut join untuk mengisi quiz dari feedback link berikut ini silakan saya kasihkan kembali ke dokter hasan selamat malam para partisipan terima kasih kepada para guru dokter adam dokter poni dokter bilzardi luar biasa materinya semoga berguna buat kita untuk para partisipan dipersilahkan untuk membuka link untuk mengisi quiz dan feedback setelah materi perkuliahan hari ini mangga dibuka player untuk soal quiz mungkin para peserta boleh membuka link dari quiz di screen kita ada dua quiz dok mungkin bisa langsung para partisipan untuk mengisi quiz nomor satu dan nomor dua setelah menjawab quiz nomor satu dan quiz nomor dua mungkin para partisipan dapat mengisi bagaimana pendapat saudara mengenai webinar yang diadakan kali ini setelah itu setelah menjawab quiz nomor satu dan nomor dua silahkan di sub yang satu yang satu Kita akan tampilkan dok Berapa orang yang jawab? Masih proses dok Mungkin dari dokter Adam Bisa membantu Dari soal-soal yang tadi dok Nomor 1 dan nomor 2 Mungkin beberapa nilai sudah Mulai masuk dok Itu aja Di jawabannya gue Udah ada presentasinya Berapa persen? Udah jawab Siap dok Proses dok Nanti di-share Yudis dok Jadi Sambil nunggu itu Saya ucapkan terima kasih Untuk semua panelis Semua peserta webinar ini Ini merupakan salah satu Apa yang bisa kita lakukan Dari pokja vaskuler dan endovaskuler Untuk menambah wawasan teman-teman Atau yang seminat Untuk di kasus-kasus neuroscience Kebetulan kami di sini Dari pokja vaskuler dan endovaskuler Kita mungkin fokusnya di Kasus-kasus yang berhubungan dengan Kelainan vaskuler Nanti seandai ke depan Memang ada beberapa lagi Yang topiknya mengenai Rencana itu AVM dan fistula Dan juga mungkin ischemic stroke Tentu kita akan Broadcast ini Untuk bisa menambah Wawasan teman-teman sejawat Yang tertarik dengan Kasus neurofaskuler Yang sedang berkembang di Indonesia Dari sudut pandang bedah saraf Karena memang untuk kelainan Vaskuler ini Penata laksanaannya Kita memang Berbarengan dengan sejawat Dari bagian neurologi Dan juga bagian radiologi Sehingga Sinergi dari tiga bagian ini Akan Memberikan keuntungan yang banyak Untuk pasien Jadi memang diperlukan tim Yang diandalkan Karena memang tidak bisa sendiri Jadi Kita membutuhkan Sejawat dari radiologi Begitu buat dengan sejawat dari radiologi Begitu juga mereka juga Saling membutuhkan Nah dari ini Jawaban ya Sebagai misalnya Alhamdulillah memang Benar ini apa Sesuai dengan apa yang kita harapkan Jadi Pertanyaan pertama memang Sebagai yang besar menjawab pertanyaan Benar semua Dan Pertanyaan kedua pun memang Benar semua Jadi Alhamdulillah Pemahaman Teman-teman Sejawat Sama lah dengan kita Di sini Di atas 75% Semua benar dok Ya siap-siap Alhamdulillah Mengangkap apa yang disampaikan dok Ya mungkin Demikian Acara webinar Kali ini Ya atas nama Pogja Faskular Dan endofaskuler Saya soalan Terima kasih Sekali lagi Untuk para panelis Yang ikut Berpartisipasi Khususnya dari dokter Oni Yang jauh-jauh Tapi sekarang sih Udah gak ada Pengaruhnya juga ya Jauh-jauh juga Dengan nomor binar ini Terima kasih banyak dok Dan nanti Kalau misalnya ada Seperti saya bilang tadi Untuk kasus-kasus Atau sharing-sharing case Atau ilmu lain Mengenai Kelasus kelainan Faskular ini Kita akan broadcast Agar teman-teman Bisa menambah Kelimuannya Baik demikian Saya tutup Mungkin silahkan Dokter Hasan Untuk ini Untuk Terima kasih Terima kasih kepada Dokter Adam Dokter Oni Dan dokter Bilzardi Dan semua peserta Yang telah mengikuti Perkuliahan Melalui webinar Zoom ini Semoga apa yang Telah disampaikan oleh Guru-guru kita Bermanfaat buat kita semua Dan setelah ini Kita akan mencoba Mengirimkan Sertifikat melalui Email Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Akan segera dikirim Lebih kurangnya kami Mohon maaf Kalau ada kekurangan Dan kesalahan Mungkin ada tambahan Dokter Adam Dokter Oni Atau dokter Bilz Bisa cukup Misalkan mungkin dokter Oni Mudah-mudahan Stay safe semua Tetap di rumah Stay safe Mudah-mudahan Terindah dari Covid semuanya Oh di Youtube ya Sudah ada di Youtube Oke Terima kasih Dokter Oni Dokter Ferry Terima kasih Dokter Adam Dokter Ferry Dokter Asan Terima kasih Tim IT semua Terima kasih Tim IT juga Residen Berdasar Bandung Terima kasih Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap dok Sertifikat Sertifikat Tanda tangan dulu By email dok Ya by email Nanti kalau bisa Langsung ditulis aja Namanya Siap dok Memungkinkan ya Mungkin kan dok Insya Allah Kami akhir dok Kita persiapan Rabu lagi ada Dengan pembikiran Siap dok Siap dok Pagi dok Yang sembilan ya dok Nanti kita buat flyernya Kita edarkan Siap dok Siap dok Sama-sama dok Terima kasih semua Saya end meeting Assalamualaikum 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 Assalamualaikum